Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba boleh dengan saya BDKDU Contohnya baik-baik saja tidak sombong Kali ini saya ada di Tangerang Dia mau merebut markasnya Aduh Ki, dia gak tau Ayo, masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Allah Ada orang jelek Assalamualaikum Gue jauh-jauh jadi berbic di akadanya orang jelek Gue pulang ah yuk Boleh masuk gak Gak boleh Gak mau ngapain Gak mau gedebek Gini Gak apa-apa Selamat datang teman-teman Sahabat Umbrung Kita datang di markas konsletnya Aduh Ki Gak apa-apa Nah Teman-teman baru pada Tau juga kan ini Ini yang terpaling ini Oh ini ikan Ya kemari kan gue mati nih yang ini Mati Oh yang kemarin Kita bikin status itu Ya iya Ini hobi Ini hobi Ini hobi ikan gue di depan Iya Ini harganya berapa ya Halo yang ini Satu juta setengah Satu juta setengah Ikan doang Ikan doang guys Kemarin yang mati 5 juta Iya namanya yang Hewan bernyawa ya Ya resikalah seperti itu Ini mau ngeliat isinya Apa sekalipun Mau Review semuanya Mulai dari ikan mulai dari burung semuanya Yang ada di markas konslet itu isinya apa aja Yang pertama ini pentet nih baru nih Ini pentet gue beli Itu satu juta Ya ini pentet Satu juta guys Ngeri Sama sangkarnya Tapi sangkarnya kita pakai yang biasa aja Ini sama sangkarnya globalnya berapa? Ya paling satu juta lima ratus 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 Mati lima juta Lapan juta guys Baru lapan juta guys Ini yang bahan Ini bahan pentina Udah ngedobel Cuma kondisinya lagi kurang memungkinkan Ini lagi diproses sendiri Misalnya gue sendiriin tuh Nah biar makin gacot Tuh lihat ekornya juga parah banget Tuh lagi dorong Iya Ini kamera mas Ekornya lagi dorong mas Itu ekornya Ini harganya gue beli bahan itu 6 juta setengah 6 juta setengah guys Guys Ikan aja belum selesai itu di review guys Oh ini ikan juga ya? Iya ini belum ada Hariannya ada Ini gue waktu itu dapet dari rumah Ini ikan sana gue beli yang 500 Yang itu Yang ini gue beli kemarin 750 750 1 juta 250 Tambah tadi 8 juta 8 juta sama 6 juta ya 6 juta Jadi 14 juta Yang ini berapa tadi ya? Ini baru gratis Gratis Baru 14 juta Ada yang orang kacut juga Kita masuk lagi Ini kacut Oh kacut belum Ini yang namanya Benny Itu yang bikin takut lawan itu pada bagian semua Aduh Sakti juga 15 juta 15 juta guys Guys 29 juta guys Di luar aja guys Di luar aja udah 29 juta Itu Itu kamera Ayo dalam Sebelah kanan itu harganya lumayan kurus Harganya ya gue beli kemarin 2 juta Tapi Hitung aja belum sama okir ya 2 juta setengah Sekarang lagi gue posting Barusan gue lagi posting Tapi Yang mau 2 juta setengah Balik ke modal aja 31 juta 500 Ini di luar Ini di bagian ini Ini Petro tadi jual Ini ada harganya Ini Petro Gak laku Kak 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 Yang gue kan Awalnya Ngasih tiba-tiba jadi Ya udah Gua ternak Habis udah ternak Terus langsung mau dipenondisian lagi Eh malah jadi masteran Jadi gua gak balikin lagi lah Waduh Mantap Nah yang ini Si Ini udah sold out Si bunga It's sold out It's sold out It's sold out 15 juta guys Ilmu ke Papua Tepapua jauh bener Jahu bener guys ini si gendis yang ini ini harganya kemarin di angka 10 juta guys udah 41 juta loh ya tambah 15 tambah 15 56 tambah 10 66 yang ini gak ada burung ya ada 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 ini burah ini sarjotan 68 juta Oke ini sampai sini aja guys ada lagi di luar aja biar enak nah yang ini sayangan gua padi ya ini kayak di konten AAU mungkin udah lama banget saya bukan terkenal ini ini gua waktu itu sama itu kita bawa ke lapung ada orang yang nawar gua bilang gua beli gua pernah jual 65 juta tapi gue balikin lagi gua 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 bayar lagi ini 65 juta ini saya nggak dipakaian taruhnya sendiri tadi 68 sama 65 berarti berapa amera 120 130 ya udah buatkan aja lah ya 130 ini baru di luar aja ini ngeri banget burung gua di rumah harganya waduk rupuk semua ini kosong ada lagi Oh ini ada tiga ada tiga ada tiga ini ruangannya berbeda tapi kan salah satu rumah cuma beda ruangan karena yang ini sudah pakai umpulan kalau yang itu fokus di burung single single dulu nah kalau ini udah udah mapan itu semua ini sinden Wah ini jagoan AAU nih yang kemarin yang kemarin ngelawan konslet konset konset udah ngelabak semua lawan sini bahasa jawanya itu udah cepat semua ya kalau setiap biru sama kuning ini kan perbedaannya sedikit-sedikit ini harga berapa gua pasang bandrol terakhir 30 30 juta matinya berapa 100 tadi kan 130 ya 160 160 ya 160 ini udah soot yang ini Lampung Sutan Lampung Lampung lagi guys luar Jawa guys 15 juta guys 140 juta guys udah dapat mobil guys yang ini burungnya yang ini kemarin nomor 38 ya kemarin poinnya petik merahnya 16 ih mantap mantap jiwa mantap jiwa mantap jiwa berapa tadi 160 145 eh 175 Oke ini udah soot ini soot ke Tangerang ini bertidak juga ya kemarin jadi belum bapan yang ini murai 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 yang baru jagoan nih ini ini baru yang black tile juga harus tambah black tile nah ini murai nya emang mau lomba jadi nggak boleh dibuka nggak boleh dibuka guys ini harga berwayang ini berapa itu 17 juta 500 17 juta 500 jadinya eh 17 185 ya apa berapa ini 100-100 175 tambah 15 berarti 19 19 19 19 ini belum yang lain-lain ini masih banyak lagi yang di depan udah siap ini mau beli harga kemarin gua beli banyak itu ada Rp255 itu ada Rp255 yang di depan udah siap ini mau beli harga kemarin gua beli banyak itu ada Rp255 kalau satu asli harganya masih Rp1.000 sih tapi berhubung kemarin buat ini banyak jadi harganya Rp75.000 kalau ini kayak lo hitung sendiri lah ya nggak apa-apa 500 aja lah gampang aja ya 500 berarti semuanya 200 juta Rp255 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 eh Rp195 eh Rp195 iya Rp195 ah bingung kalau ini tawaran udah sampai Rp2.000.000 cuma kalau gua belinya itu cuma Rp100.000 waktu itu murai air ya ya udah 2 tahun ini buru kesayangan di gua dia kalau udah kelihatan ada yang jelek sedikit langsung kita ganti ini kesayangan di masteran ini fokus masteran di sini semuanya ini durai Rp100.000 aja lah Rp100.000 berarti semuanya Rp190 berapa? kamera berapa tadi? aduh gitu gua bingung harganya mahal semua weh Rp195.600.000 oke ini gua beli harganya Rp1.500.000 Rp1.500.000 guys oke Rp195.000 Rp196.000 Rp197.000 lah Rp197.000 Rp197.000 nah ini kan hari gua beli ini dikasih ini dikasih dari temen di Bandung ya dihitung gratis guys kalau ini gua beli harganya Rp75.000 karena lagi ngomongin ah kata orang gua ngawain ponin gua punya ponin karena untuk penganturan tuh ponennya AA nih masih trotol dapat dari ngomongin nanti kalau udah lulus tes burungnya perkembangannya gimana baru gua melancinkan produk karena gak mungkin gua melancinkan produk kalau gua sendiri gak makin wih mantap ini prosesnya udah kita ngomongin gitu gua sepangat rekomendasi jadi kita lihat dari mulai tahini seperti apa atau sehariannya seperti apa nasiannya seperti apa gua kemarin beri dua atau berusaha satu terbang terbang oke jadi markas konser akan launching produk baru guys selalu ada produk terus jangan terima kasih Tuman nanti dikasih konten promosi loh gak masalah ini konten gua iya nyantai aja ini paling mahal murai gua ini murai berapa? ini 10 juta terus trotol 10 juta guys 200 ya 200 200 juta aja lah udah kalau ini gua salah nih kalau orang bilang pelatuk beras pelatuk pelatuk buat masteran juga ini buat masteran makanya ini ruangan yang mau ulis masteran ulis masteran jadi burung-buru kecawan satu utamanya disini jadi buat burung gua pengisi dari burung-burung ini sebenarnya orang kan tahunya gua main lembut ya iya ternyata masih ada kecawan juga ada jadi ada yang siap mau digantang ya barusan yang mungkin buat pengemaseran ada yang di depan emang lagi hari ini kan gak gantang jadi si eventnya biar hitungannya gak terlalu galak nantinya iya jadi disini semuanya 200 juta yang di dalam adalah tidak? iya ada masih oh masih ada tuh udah lagi tetap 5 juta aja ini munculan-munculan sama ada bahan juga tapi belum lolos karena kalau gua di depan itu fokus burung yang udah matang ya kalau disini bentuan sama burung-burung nantinya jadi sendiri kayak sini kan gua dapetnya dari burung-burung itu lah wih bener-bener percetak konsep mulai dari nol guys ini nyata guys karena gua mikirnya gini kadang-kadang ya ada orang membuang membuang burung yang kira-kira jelek padahal kalau kita rawat kita cuma modal polos misalnya kan kiloan kalau misalnya kemahalan berarti kita campur dengan makan lain misalnya dengan gabah misalnya kan lebih lebih banyak kan lebih hemat juga terus pakai ekstrak puding misalnya kan jagung jagung brokoli kol saya kan itu dari abang elu kan saya kan pakai semuanya cuma gua pakai polos aja karena nanti dia makan tempat diri kan ngedenger dari sana jadi ini semua tuan kecil tapi kita bisa manfaatkan untuk burung-burung yang totabene-nya hoki-hoki lotre lotre jadi semuanya kita boleh cari-cara 210 ini kan ini 5 juta kita buatkan 210 yang ada lagi nggak di atas di atas di atas di rumah sih gimana mau digrepa kamera itu sedikit masih jatan jatan doang kira-kira aja kira-kira aja di atas itu berapa juta itu gua modal yang bahan yang jatan 1 menit yang 1 point itu itu gua 5 juta juta sisanya yang jatan-jatan lainnya 2 juta setengah lah taruh aja sih itu ada 3 ekor berarti 7 juta setengah berarti 12.500.000 berarti 220 20.000 yang rusak bulu bualikan saja saya nggak ada sebelum lagi gua baru beli murai gua yang 1 di parung panjang itu harganya 10 juta itu masih lepas trotol gua lepas lepas trotol pertama gua liat burung bagus gua tawar dia nggak mau gua tawar awalnya murah gua ceng akhirnya dia harganya 10 juta yang pertama yang kedua lagi transaksi ini baru DP yang kemarin itu 50 juta gua liat sendiri itu 50 juta itu black tile berarti semuanya itu ada 260 koma lah ya 700 udah 200 250 eh 270an iyalah kalo gua deal sama yang murah imbat black tile soalnya mingkanya di angka 75 gua gua beraninya 50 makanya lagi negosiasi harga 50 juta wih mantap karena gua nggak mau kalah sama obrio obrio 500 juta mantap gua cuma 500 juta belum ada apa-apa yang sebenernya bener gak sih iya kalo gua mah beli robot paling murah murah ya makanya disini gua mau review-review aja jadi seberapa seberapa mahalnya burung akan kan kan gua lihat di gantangan burungnya memang masuk ternyata burungnya masih notaburnya masih bukan sultan gak ya segini gua ituanya belum belum masuk kategori sultan tapi kalo bakul iya karena kan ini burung jual kan ini burung jual aja mau nagangan kalo sultan mereka lebih cenderung kolektor gua juga bakul bakul ya gua juga bakul gua gak munafik oh gitu yang mau jualan yang mau beli silahkan ke umur saja harganya lebih murah karena di gua lebih mahal oke sekarang gua mau komen pertama kalo lu lu menjatuhkan harga lu gua kan dikituin gua kontroversi lagi oh gitu ya iya jangan ga bukannya mau kontroversi kan jangan iya jangan gua memang mau kau biokan tapi kualitas kualitas konsep 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 ini cuy oke pembahasan sebenernya burung-burung ada beberapa hurung yang memang notabininya karakternya jarang ditemukan seperti apa campanya ada di pembahasan vlog oke sekarang kepanjangan kepanjangan kita buat part kedua saja oke oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih